Sekarang kita mau ke rumahnya Mas Duy Piaizu Selamat menikmati Mekak kere buji-san selamat menikmati Oke kita udah sampai di Yaizu ini pertama kali saya ke Yaizu lewat pintu mana nih oke dari ya teman-teman selamat pagi oke teman-teman sekarang kita udah sampai di Yaizu mau ketemu sama Mas Dwi yang katanya Iron Man nya Amerika yang katanya gacot kacanya Indonesia ternyata bisa bisa turun mesin badannya dan harus dirawat buat 10 hari di rumah sakit yuk kita akan kita lihat sekarang saya lagi nunggu dia mau jemput saya nih di stasiun Yaizu di Eki kita lihat seperti apa sih dia yuk ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman yang Mas Uinya udah sampai, sekarang kita ketemu sama dia, kita ada jemput sama dia, tapi dimananya dia nih, kita lihatnya Iron Man ya, atau Gatot Kaca, katanya di belakang Kofi, mobil-mobil apa nih? Di mana Yannick? Nah, itu dia ada, dimana dia orangnya ada, udah dateng, wah itu dia mobilnya, itu dia, nah itu dia orangnya, Mas Dui Oh, selamat datang Ya teman-teman, sekarang kita udah ketemu yang namanya Iron Man, Iron Man-nya orang Indonesia, yang juga bisa dibilang Gatot Kaca-nya Indonesia, yang katanya Kawat, kawat, tulang besi, tapi bisa turun mesin, ini dia orang ini, habis turun mesin ini orang, gila ini Ya begitulah, masuk ke rumah sakit, kerjanya terlalu panjang Ini habis ini aku cuma kerja kok habis ngantar kamu lagi Kerja lagi, padahal baru pulang kemarin, coba bayangin Kerja paling berapa, lihat ngecek barang besok dimana, kemalem udah ditelepon sama si bos, suruh berangkat Terus, hari ini karena, mungkin, nge nanya, mungkin ini sekali aja kita bisa ketemu ya, kia Ya bener 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 Kalau aku gak kayak gini, mungkin kita gak bisa, gak bisa ketemu ya Gak bakal ketemu, karena, saya liburnya Sasa, nah si mas liburnya satu minggu Coba bayangin, gimana bisa ketemu? Ya kita tujuan ke Minato, ke Pelabuhan ya, Pelabuhannya Yaisu, Pelabuhan, apa, Maguro Katsuwo ya Oke Kalau disini, ntar kalau kita ketemu orang kita, kita langsung aja minta ikan Kan, kalau Siki ada ya Kalau ada Tersentar Siki, suruh bawa pulang ikannya Maguro, Maguro, Maguro Ini sebenernya sih, saya kesini yang ketiga kali ya, pertama sih, pertama sama mertua waktu maraton Yang kedua, pertama kali ketemu Mas Dwi, sekarang yang ketiga ini Ini kan, ini kan, ini orang Mikronesia ini Hmm Orang asing itu Gak ya kan Orang intem Gak tau nih, kapal ada yang masuk gak ini Kan Kayaknya gak ada yang masuk ya, sepi-sepi aja Enggak, yang disana kita bakal Oh, yang di Darmaga, yang gede ya Oh, ini kita lagi ada di Darmaga Ini lagi pada, pelayan-pelayan yang menurunkan ikan Maguro, Maguro Wow, si so, Maguro Ini kecil-kecil ya Ini pasti ada orang kejen Indonesia ya Wah, ini dia nih Gila Gila, sebelah kabar Oh, kalau orang Jepang, gajinya ya Kalau yang kapal itu kan Hmm Dia itu ya Gajinya ya Kalau pendapatannya berapa ton gitu kan Hmm Targetnya 10 ton, dapatnya 20 ton kan Hmm Sisanya itu dia kan, 2 gigi Oh gitu Aku ajak kerjanya, nanti ngikutin jam kamu kok Masa? Iya Aku pokoknya kerja ngikutin jam kamu, kayak gak usah Kamu gak usah mikir Kamu pulang jam 2 ya Aku ntar kerja jam 2 Pulang jam 3 Atau gimana Terserah aku Wah, enak benar kerjanya Cuma ngikutin jam kerja saya nih Jam liburan Saya lagi di ini nih Lagi di apa Ajak jalan-jalan sama Mas Dwi Tapi sebetulnya dia lagi sakit Dan juga harus kerja Ya, gimana ya Oke, kita sini lagi nih Iya, kan kita ke gelang Oke Ke rumah bukan Atau kemana kan Sambil jalan-jalan Sekarang kita mau Gak tau sih mau kemana nih sebenarnya Jadi kita mau jalan-jalan dulu Atau pulang Atau mau kemana Ke Shizoka Puku Itu dimana tuh? Saya gak tau tuh Ini kan habis dari Pelabuang Kita ke Shizoka Puku apa? Oke, kemana aja boleh Kita habisnya waktu berdua karena Kita targetnya ntar jam setengah 12 Sampai rumah Kita belanja Kamu bawa bumbu itu gak sih? Bawa, bawa, bawa Ya ini kita menuju ke Shizoka Puku Oke Yuk Oke masuk Ini kita lihat ini dulu ya Apa bunga kuning ya Bunga kuning ya Bunga kuning Bunga kuning Ini pertama kali saya lihat-lihatnya kayak gini-gini Sebenarnya Gimana ya Kerja terus sih Pas lagi libur Udah pada otak semua pohonannya Ya Pada kubur Kota Yaesu Ini kota terkenalnya Apa nih? Macinya mungkin ya Kota ya Ini Macinya ya? Benarnya banyak sini Yang terkenal Kalo gak sih Shizoka Puku yang paling deket Ya Apa? Sakana Senta Kau tau ya kalo Sakana Senta ya? Mungkin tau Pasti tau juga Ya kan Disimada jembatan kayu itu kan Jembatan itu kan Itu masuk Sering berdrama gitu Ya sekarang kita lagi ada di si Mada Nggak tau nih kita mau main vlognya dari mana nih sebenarnya nih Ya gak? Perjalanan ke Shizoka Puku kayak gini Kota airport ya Mas ya? Ya Yang ada di si Mada Si Mada kan ini? Ya ya Nah ini orangnya lagi sakit Maaf ini Ya apa Saya nge-flow pokoknya hari ini Bebas pokoknya Mumpung-mumpung ini Jarang-jarang aku Bisa libur hari semasa Hari-hari Hari kerja Tenang aja Mau kemana aku lantar pokoknya Oke Makasih nih Mas Ini dijak jalan-jalan nih Sama Mas Dwi Pak Reva gimana Pak Reva? Ini cuma nunggu satu aja Temen dari Hiroshima Gak datang-datang ya? Iya nih Pak Reva Gimana nih Hiroshima Apa kabar nih? Hiroshima Nasib saya gimana nih Pak? Nasib saya Pak Tenggindung-tenggindung Pak Ini Pak Mas Dwi ya Pak Mas Dwi ini Mas Dwi ini Mas Dwi ini udah sehat Pak Mas Dwi ini udah sehat Pak Ini lihat tuh Oke Pare Pak Ditunggu Jangan pelit Udah udah kaya Datang ke si Zoka Oke Bawa si Raiden Sekarang kita mau masuk ke bandara nih Mau jalan-jalan ke keliling-keliling bandara Oke Mau masuk Dwi Sampai di Lantai 2 Di Airpods Mau jadi tempat Yang buat nyantai-nyantai Oke Ini dia Wah Ini yang gak naik Ntar Ntar main tangan Okinawa Okinawa Dia dari sini ya Okinawa bisa ya? Sampai itu Okinawa itu Oh iya Okinawa Sekarang kita udah di lantai 3 sama Mas Dwi mau nge-vlog melihat pesawat nih diajak melihat pesawat Tapi kalau teman-teman udah lihat vlog saya disini juga pernah tapi sekarang edisinya edisi sama Mas Dwi yang yang Ironman habis itu mesin Ini dia tuh kalau mau lihat nasando itu nasando sudah datang juga Oh Nagano kita bisa bisa itu ya Bisa apa? Main main snowboard Ya itu Kesehatan gak itu? Ini lihat jalan-jalan Lihat pesawat Jadi sekarang kita mau Mau kemana nih kita bu Sebenernya kita gak punya acara kemana Cuma jalan-jalan lain nih Sekarang kita sih mau pulang Mau beli Makasih yang mungkin Kita masak Mau beli Ada orang Oke Nggak masakan Ntar disupah tempat itu Masa sumpah yang Apa ya? Kopi gratis Kopi gratis Mantar Ntar sana Coba Kita masuk itu Mantap 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 Oke Kita bakal ngomong panjang nih Ntar nih di rumahnya Tahun Tidak 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 Terima kasih.